Hai assalamualaikum buat teman-teman semua balik lagi Uni akan membagikan satu resep buat si pecinta ikan ini sangat-sangat gampang jadi semua orang dijamin bisa membuat masakan ini jadi kita langsung aja cara membuatnya ikuti tayangan ini selamat menonton happy cooking pertama siapkan dulu yaitu 500 gram ikan atau 3-4 ekor aja juga boleh nanti lumuri dengan jeruk nipis nah disini sebaiknya pakai ikan yang fresh itu jauh lebih enak jadi kalau bisa juga ukuran ikannya jangan yang terlalu besar jadi bener-bener yang kita pakai itu satu ekor nggak dipotong-potong nanti setelah teman-teman lumuri semua dengan jeruk nipis pastikan semua bagian ikannya terkena jeruk nipis dan kalau yang nggak punya jeruk nipis nanti boleh pakai juga cukamakan untuk mengganti jeruk nipisnya lalu tambahkan garam secukupnya aja nanti aduk sampai semua bagian ikan terkena agar nanti amisnya hilang dan juga bumbunya lebih meresap nantinya nanti semua ini kita diamkan kurang lebih 15-20 menit nanti boleh simpan di seluruh ruang biasa atau di dalam kulkas nah kalau udah kita lanjutkan bahan yang diperlukan lainnya yaitu 2-3 siung bawang merah nanti bawang merahnya tinggal teman-teman iris aja disini untuk bawang merahnya teman-teman yang diiris jangan di skip karena disini emang masakan ini khasnya di bawang merah sebenarnya nanti kalau udah nanti bawang merahnya tinggal disisikan lanjut dengan siapkan 1 buah tomat merah nah tomat merahnya nanti teman-teman bisa potong-potong juga nah kalau ini potongnya disini potong dadu nggak terlalu besar jadi nanti tomatnya gampang juga layunya dan juga meresap dengan bumbu halus lainnya nanti lakukan hingga tomat merahnya habis setelah itu teman-teman bisa sisikan bawang merah dan tomatnya kita lanjutkan dengan menghaluskan bumbu halus siapkan cabai merah keriting dan juga cabai rawit lalu tambahkan garam dan disini tambahkan juga terasi jadi terasinya wajib pakai nanti teman-teman bisa haluskan dan buat teman-teman yang nggak doyan pedas jadi cukup pakai sedikit aja rawitnya tapi jangan di skip agar tentu enak harum dari bumbu halusnya nanti lalu nanti semuanya dihaluskan lalu berikutnya teman-teman bisa tambahkan juga disini nah untuk bawang putih sebenarnya kalau resep aslinya ini nggak pakai bawang putih jadi yang mau skip silakan cuman yang versinya ini lebih cocok bawang putihnya lumayan banyak gitu jadi berasa untuk dimakan ini pakai bawang putih yang ini pakai 3 siung teman-teman boleh pakai berapa aja bawang putihnya jika mau pakai lalu bawang merahnya disini nggak perlu banyak cukup pakai 3 atau 4 aja nanti semuanya teman-teman bisa haluskan nah disini masakan ini menggunakan wadah tanah liat seperti yang ini pakai ini jadi buat teman-teman yang nggak punya boleh ganti nanti dengan memasaknya pakai wajan biasa aja nah kalau udah halus semua bawang dan juga bumbu halusnya teman-teman bisa nanti sisikan ini jadi sebenarnya kalau nggak punya silakan pakai yang ada di rumah aja berikutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya aja kalau resep aslinya ikannya kalau kurang kecil itu nggak digoreng dulu cuma yang versinya ini karena ikannya lumayan agak besar yang punya stok di rumah jadi ini goreng dulu tapi menggorengnya tidak terlalu kering atau garing ya kurang lebih setengah matang gitu boleh taburi dengan tepun terigu atau maizena jika suka atau nggak juga nggak apa-apa nanti teman-teman bisa balik sekali aja nanti agak gampang bumbunya meresap kita nggak bisa sampai benar-benar kering jadi wajib sebenarnya ini nggak wajib digoreng cuma ini memastikan aja biar matang sampai ke dalam ini goreng sebentar dulu nah kalau udah seperti ini kita angkat lalu tuangkan ke dalam wadah yang tempat kita ulek tadi yaitu tanah liat tuangkan ikannya dan juga nanti siramkan minyak bekas menggoreng ikan tadi nah kalau yang versi lainnya itu pakai ikannya ikan mentah nanti taburi dengan minyak lalu letakkan ikan mentahnya di atasnya dan tambahkan air nah versi itu juga bisa jadi teman-teman boleh pakai yang mana aja menurut teman-teman cocok lalu disini tambahkan juga tomat yang kita potong-potong tadi ini akan membuat rasa sambalnya menjadi lebih segar nantinya selanjutnya juga tambahkan disini bawang yang kita iris tadi yaitu bawang merah nanti teman-teman bisa ratakan aja disini nah buat yang nggak punya wajan wajan atau tanah liat seperti yang unik ini pakai wajan biasa itu juga nggak apa-apa cuman kalau pakai tanah liat ini dia lebih susah hangus bagian bawahnya jadi aman untuk dibakar langsung seperti ini jadi kalau pakai wajan biasa pastikan apinya jangan terlalu besar takutnya bagian bawahnya nanti hangus nah disini ini pakai sedikit micin untuk pemersatu bangsa jadi buat teman-teman yang nggak mau pakai silahkan di skip micinnya ganti gula pasir atau juga kaldu bubuk karena resep ini buat penjual aslinya memang pakai ini dan ini rasa lebih enak memang gunakan micin sedikit aja nanti kalau udah mendidih begini teman-teman bisa koreksi rasanya kalau kurang garam silahkan tambahkan nanti garam dan biarkan semua nanti meresap dulu sesekali teman-teman ambil bumbu yang dibawa tuangkan ke atas sampai nanti airnya benar-benar menyusut dan semua bahan nanti pastikan matang sempurna nah seperti di tayangan ini ini mulai menyusut air yang kita gunakan dan kalau semua sudah dirasa pas dan ikannya juga udah matang silahkan teman-teman matikan apinya langsung disajikan dalam keadaan anget kalau makanan ini enaknya dalam keadaan anget dengan nasi putih ditambah telur ceplok atau juga telur dadar itu sudah mewah makan seperti ini selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih telah menonton Assalamualaikum 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 Assalamualaikum